Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencanangkan optimasi lahan rawa lebak di Desa Jujangkit Muara, Kecamatan Mandastana, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Kamis 5 April 2018. Menteri Pertanian meyakini optimalisasi lahan rawa dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebab kebijakan ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan banyak menyerap tenaga kerja. Menurut Amran, potensi lahan rawa lebak dan pasang surut di Indonesia mencapai 1 juta hektare. Keberadaan lahan ini tersebar di 9 provinsi seperti Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Untuk di Kalimantan Selatan, ada sekitar 67 ribu hektare lahan rawa lebak yang bisa dilakukan optimasi. Sementara di Desa Jujangkit, lahan rawa yang siap digarap pada tahap pertama mencapai 750 hektare. Selain dari peningkatan produktivitas, sisi lain yang membuat program ini dinilai berpotensi adalah biaya pembangunannya yang sangat terjangkau. Mentan bahkan merinci, untuk lahan pasang surut biaya yang dibutuhkan hanya 3 juta rupiah per hektare. Dan hanya butuh 4 juta rupiah per hektare untuk membangun sawah di lahan rawa lebak. Alhamdulillah, hari ini kita tiba di Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala. Kami bangga dengan tim lapangan yang membangun lahan pasang surut, kemudian lahan lebak kita jadikan lahan produktif. Dulu hanya produksi asap, kalau kering, kemudian kalau musim hujan itu hanya banjir, mendatangkan banjir. Sekarang kita bangunkan lahan lebak dan pasang surut. Alhamdulillah juga biayanya sangat kecil. Hanya 3 juta hektare untuk pasang surut, lebak itu 4 juta hektare. Eh, sorry, 4 juta rupiah per hektare. Nah, ini sangat murah dibanding kita membangun sawah. Sawah 16 juta. Sehingga kami revisi anggaran, kita bangunkan lahan lebak dan lahan pasang surut. Kurang lebih di pulau Kalimantan ini, kurang lebih 1 juta hektare. Ini potensi untuk padi. Ini kami tidak menghitung lahan gambut, karena lahan gambut tidak boleh. Kita tanam, hanya kita lebak yang lahan mineral yang bisa kita produktifkan. Kalau ini selesai, katakanlah paling lambat 10 tahun. Kita rampungkan, berarti 100 ribu hektare per tahun. Nah, kalau tenaga kerja bisa diserap 4, berarti 4 juta tenaga kerja yang bisa diserap. Yang kedua, ekonomi di pulau Kalimantan ini bangkit. Yang ketiga adalah, masak lahan sesubur ini. Airnya melimpah, lahannya luar biasa. Kita terus mengambil sayur beras dari Sulawesi Selatan dengan Surabaya. Tapi khusus Kalimantan, kami apresiasi Pak Gubernur. Karena sudah surplus, sudah mengirim ke tempat lain. Tapi kami inginkan pulau Kalimantan ini tidak tergantung pada provinsi lain, seluruh pulau Kalimantan khususnya Kalsel. Kemudian kita mengekspor ke negara tetangga, yaitu Malaysia khususnya jagung. Ini sangat, lahan kita ini sangat subur. Kita asok produktifkan. Terima kasih. Terima kasih.